Seorang penganalisis politik berpendapat, pas berkemungkinan menjadi pihak paling rugi. Manakala Amno paling untung dalam krisis yang tercetus ekoran pendedahan yang di Pertuan Agong bahwa Baginda tidak memberi perkenan berhubung pembatalan Ordinan Darurat. Bekas ahli akademik, Asmi Hasan berkata, pas berada dalam kedudukan yang sukar kerana pembatalan Ordinan Darurat berkenaan pada Ismin diumumkan oleh salah seorang pemimpinnya, Takiyudin Hasan, katanya kepada FMT. Amno mendapat manfaat daripada keputusan dibuat presidennya, Ahmad Zahid Hamidi, sebelum ini untuk menjauhkan diri daripada Perikatan Nasional PN. Semalam, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin mengeluarkan kenyataan bahwa yang di Pertuan Agong berasa, Ahmad Dukacita, dengan pengumuman Takiyudin kerana Baginda belum memberi perkenan berhubung pembatalan Ordinan Darurat. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa Ahmad Dukacita kerana apa yang telah diperkenan dan dititahkan kepada Datuk Seri Takiyudin Hasan selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, dan Tan Sri Idrus Harun. Peguam negara semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai 2021 bahwa cadangan pembatalan semua Ordinan Darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan diungkaikan telah tidak dilaksanakan, katanya.